jadi aplikasinya bisa mengambang di atas aplikasi yang lain nah seperti itu ya nih bisa mengambang di atas aplikasi yang lain baiklah assalamualaikum kembali lagi bersama saya yukadi santosa kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan split layar dan jendela mengapung di hp poco s3 nfc ya baiklah sebelum kita mulai saya membantuannya untuk lecture dan subcribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang jadi lebih baik lagi terima kasih baiklah langsung saja kita pergi ke setelan dan kita scroll ke bawah disini pasti ada fitur spesial ya dan di urutan ketiga disini ada jendela mengambang nah disini ada tutorialnya ya tekan dan tahan lalu tarik notifikasi ke bawah seperti itu ya dan yang pertama untuk membuka jendela mengambang kita coba lihat ini ada tutorialnya kemudian kita tarik ke bawah seperti ini ya seperti itu caranya dan kita coba masuk ke google chrome untuk mencobanya setelah itu kita coba kirim pesan melalui pesan whatsapp dan kirim dan kita tarik ke bawah seperti ini ya caranya ini jadi seperti ini nanti tampilannya jadi bisa mengambang di aplikasi google chrome ya atau di aplikasi yang lain misalkan youtube ataupun aplikasi game seperti itu ya dan kita bisa tarik ke ujung nah jadi kecil bisa dipindahkan seperti itu dan kemudian untuk menghilangkannya kalian tinggal terus geret ke atas scroll ke atas nah seperti itu ya itu cara menghilangkannya seperti itu dan itu tadi melalui apa namanya melalui notifikasi ya dan sekarang kita melalui aplikasi recent apps kita buka terlebih dahulu google chrome kemudian kita klik recent apps dan kita tahan lama aplikasi yang akan kita buat mengambang ya seperti itu kita klik google chrome yang lama seperti itu tekan agak lama nah seperti ini kemudian akan muncul 4 tombol seperti ini ya kemudian kita pilih yang urutan ketiga dari atas yaitu untuk jendela mengambang nah seperti ini ya nanti tampilannya akan mengambang di menu kemudian kalian bisa buka aplikasi yang lain misalkan whatsapp seperti itu nah nanti aplikasinya akan mengambang ya nah seperti ini mengambang di atas aplikasi yang lain kita bisa tarik ke pojokan nah aplikasinya menjadi kecil seperti itu dan kita bisa keluar dan masih ada ya disini ya aplikasi mengambangnya dan untuk menghilangkannya kalian tinggal slide ke atas seperti ini nah seperti itu ya itu cara untuk menghilangkannya kita coba ulangi sekali lagi ke aplikasi google chrome kita coba pakai whatsapp dulu ya gentian pakai whatsapp nah kemudian kita klik recent apps dan tekan lama di aplikasi yang akan kita apungkan nah disini ada 4 tombol kita pilih yang ketiga dari atas nah akhirnya akan menjadi mengabung seperti ini ya kita bisa membuka aplikasi yang lain nah jadi aplikasinya bisa mengambang di atas aplikasi yang lain nah seperti itu ya nih bisa mengambang di atas aplikasi yang lain dan cara untuk mengeluarkannya atau mengecilkannya kita geser ke pojok kanan atas kemudian untuk mengeluarkannya atau menghilangkannya kita tarik ke atas seperti ini di paling tengah ini ya nah seperti itu nah itulah tadi tutorial cara aplikasi mengambang ya di hp poco x3 kemudian yang kedua adalah aplikasi split layar ya atau membelah layar aplikasi seperti itu ya kemudian kita coba pakai google chrome tadi kemudian kita klik recent apps kemudian kita tekan lama dan disini kita pilih tombol yang nomor 2 ya dari atas seperti itu kemudian kita pilih nah nanti akan terpelah seperti ini kemudian untuk aplikasi yang dibawahnya kalian bisa memilih yang misalkan mic calculator nah nanti kedua aplikasi ini akan aktif secara bersamaan ya kalkulator juga bisa digunakan kemudian google chrome juga bisa digunakan secara bersamaan nah seperti itu ya kemudian untuk mengeluarkannya kalian tinggal tarik saja ke bawah nah nanti akan keluar kemudian kalian bisa klik home nah nanti akan keluar seperti itu ya kita ulangi sekali lagi kita klik tombol recent apps kemudian tekan lama aplikasi yang akan display kemudian pilih nomor 2 tombol dari atas ya yang ini nah seperti itu kemudian kalian tinggal pilih aplikasi yang di bawah ingin kalian buka misalkan google chrome nah nanti akan jadinya seperti ini ya aktif secara bersamaan aplikasi di atas dan di bawah aktif secara bersamaan kalian bisa menggunakan youtube dan whatsapp juga secara bersamaan seperti itu ya kita coba coba youtube kemudian klik recent apps dan tekan lama aplikasi youtube dan klik yang tombol nomor 2 dari atas kemudian kita pilih aplikasi google chrome seperti itu ya tunggu sebentar kita coba whatsapp nah jadinya seperti ini ya nah disini untuk membuka aplikasi secara bersamaan seperti itu ya disini youtube dan whatsapp berjalan secara bersamaan ya nah seperti ini dan ini adalah cara untuk keluarnya jadi sudah paham ya itulah tadi tutorial cara split layar dan jendela mengambang di hp poco STK NFC jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah nah itulah tadi tutorial edukasi yang bisa saya berikan kepada kalian semua dan terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga channel ini bisa berkembang dengan cara kalian kalian memberikan pertanyaan seputar masalah di hp android kalian di kolom komentar ya nanti insyaallah akan saya memberikan atau buatkan tutorialnya seperti itu dan jangan lupa tekan like share dan subscribe agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu sehingga bisa bermanfaat untuk anda dan teman-teman di sekitar anda seperti itu baiklah terima kasih atas perhatian dan waktu yang diluangkan untuk menonton channel ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati